Intro Meloncaknya COVID-19 di Indonesia membuat kegiatan sehari-hari terpaksa harus tertunda. Seperti halnya saat ini di DPR RI beberapa komisi terpaksa harus meniadakan rapat untuk sementara waktu dikarenakan sejumlah anggota, staf, dan tenaga ahli telah terpapar COVID-19. Dan komisi yang sudah melakukan lockdown yaitu komisi 1, komisi 3, dan komisi 8 DPR RI. Agenda pun terpaksa harus dilakukan secara virtual oleh mitra kerja dan masih ada beberapa komisi yang tetap melakukan rapat secara langsung namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Info update terbaru dari sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan per tanggal 22 dan 23 Juni 2021 kenaikan atau lonjakan COVID-19 di DPR RI ini terjadi cukup signifikan dan 17 diantaranya merupakan anggota DPR RI. Dan sekjen DPR RI ini juga mengatakan bahwa DPR akan terus melakukan tracing untuk mengupdate situasi COVID-19 di DPR untuk menjadi bahan evaluasi dengan pimpinan DPR. Dan untuk saat ini juga DPR telah bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan-ruangan rapat dan di seluruh gedung parlemen. Ya dari tracing kami kemarin dan hari ini ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif ya. Untuk keseluruhannya berjumlah 105 orang, untuk anggota ada 17 orang, selebihnya tersebar pada tenaga ahli, cleaning service, tenaga PAMDAL, kemudian dan ASN. Jadi di luar yang 17 itu tersebar di beberapa lini ya, termasuk yang di Kali Bata, petugas kebersihan di kompleks DPR Kali Bata itu juga pagi ini ada 16 orang yang positif. Jadi kami tetap lakukan tracing terus pada semua lini untuk mengupdate semua data dan data ini setiap hari kami laporkan kepada pimpinan DPR untuk sebagai bahan evaluasi kita setiap hari. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih telah menonton!